Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Demi cinta, seorang tahanan kasus penjualan bahan peledak jenis mesyu di Polres Blitar Kota rela melangsungkan ijab kabul di masjid Polres setempat. Proses ijab kabul pun penuh haru karena pernikahan pasangan tersebut berlangsung di kantor polisi. Dengan mendapatkan pengawalan ketat dari petugas Prisma Aditya, warga Desa Penataran, Kecamatan Ngelekok, Kabupaten Blitar melangsungkan ijab kabul bersama kekasihnya Oktavian Eka Sabutri di Masjid Al-Aulia, Polres Blitar Kota. Proses pernikahan kedua mempelai yang dihadiri beberapa keluarga ini berlangsung lancar dan penuh haru. Sekedar diketahui awalnya pasangan ini direncanakan menikah usai lebaran kemarin, namun karena mempelai laki-laki terjerat hukum dan harus menjalani proses hukuman, maka rencana pernikahan tersebut akhirnya batal dan ditunda. Kini mereka telah resmi menikah dan bisa merasakan kebahagiaan, meski akhirnya harus melangsungkan pernikahan di Polres Blitar Kota. Kapolres Blitar Kota, AKPPR Gowiono, mengatakan, mempelai laki-laki merupakan tahanan dengan kasus jual beli bahan peledak, yang bersangkutan ditangkap polisi pada bulan Ramadan lalu. Karena sang mempelai laki-laki masih menjalani proses hukuman, maka proses pernikahan keduanya pun dijaga ketat oleh anggota kepolisian. Yaitu atas nama saudara Presma Ditya, yang saat ini sedang menjalani proses hukuman terkait jual beli bahan peledak atau mercon. Kemudian tujuan dari kegiatan ini tentunya untuk memberikan hak-hak kepada tahanan, jadi walaupun status ini sebagai tahanan, artinya secara warga negara masih memiliki hak, khususnya misalnya menikah dan sebagainya. Dan tentunya prosesi pernikahan ini tetap kami lakukan sesuai dengan prosedur atau SOP, terkait tentang pengamanan. Dan dilakukan penjagaan juga oleh personil dari Polres Blitar secara maksimal, sehingga kita hindari juga hal yang tidak diinginkan. Sementara, usai melangsungkan ijab Kabul, pengantin laki-laki tersebut harus kembali ke sel tahanan Polres Blitar Kota, guna menunggu proses hukuman selanjutnya. Dari Blitar, Arief Rosmanto melaporkan. Al-Fatihah